Intro Dan balik lagi bersama saya Chandra dalam Break Time Dan pastinya masih bersama Mas Rizky dari Semarang Kopi Nah kalau kita ngobrol tentang kedai-kedai kopi tidak hanya di Semarang saja Ini pastinya sudah sangat menjamur ya Apalagi saat ini sepertinya kopi sudah menjadi salah satu kebutuhan untuk bersosialita generasi muda gitu ya Tapi kalau kita membicarakan tentang geliat kopi di Semarang Ini seperti apa Mas perkembangannya? Pesat banget ya dari tahun 2013, dari 2010 sampai sekarang ini pesat banget Karena ini tahun-tahun emas bisnis kopi ya gitu Terlalu banyak karena saking banyaknya kopi yang bisa digarep Maksudnya segmen kopi yang bisa digarep dari mulai hujung ke hilir Makanya menciptakan banyak banget usaha-usaha kopi bermunculan Baik itu berubah kedai, produksi, market, roastery, maupun yang lain-lain Tapi sebenarnya ini kan kalau misalnya semakin banyak kedai kopi artinya semakin banyak persaingan juga kan Nah ini gimana sih tips atau triknya untuk Misal kita sebagai orang yang mungkin ingin membuka kedai kopi Ini apa sih yang perlu kita tonjolkan dari produk kita? Unique selling yang penting ini sama seperti trik marketing yang lainnya juga Masing-masing harus punya unique selling dan nilai-nilai yang bisa ditonjolkan yaitu Baik berupa apresiasi profesionalisme maupun apresiasi interior desain dari suatu kopi shop Ataupun dari segi segmen market yang dituju itu banyak banget yang bisa jadiin tips and triknya Apalagi di Semarang sendiri itu gak kaget dengan banyaknya brand-brand gede yang masuk Terus malah orang-orang Semarang sendiri makin banyak untuk bikin usaha-usaha kopi gitu sendiri Jadi ya memang mereka punya power masing-masing Oke jadi memang uniqueness itu adalah salah satu kunci utama ya Dan sekarang kan yang namanya anak muda kan juga gak cuma merasakan kopinya saja Tapi tempat yang cozy yang nyaman juga menjadi tolak ukur pilihan kita untuk memilih gede kopi gitu ya mas Kalau tempat nyaman itu gak juga sih Kalau itu menurutku kalau di Semarang sendiri pandangan tempat yang nyaman itu Perandayanya itu tempat yang asik buat kerja Bukan maksudnya nyaman itu konotasinya masih banyak banget lebar banget dan itu belum menjangkau ke tempat yang nyaman menurutku Karena masing-masing tempat menyuguhkan hal yang nyaman tapi harga tinggi Harga yang murah tapi gondera nyaman nah itu tergantung tadi segmentasi masing-masing Oke gitu nah ini saya saat ini mau mengetes seberapa luas pengetahuan mas Rizky tentang kopi gitu ya Jadi kita mau berlanjut ke games Jadi saya sudah menyiapkan beberapa kata seputar kopi yang harus ditebak sama mas Rizky ini Nanti saya akan kasih dua klu Nah kalau mas Rizky berhasil jawab dari klu pertama nilainya 10 Kalau misalnya menang nanti mendapatkan satu unit motor dalam bentuk brosur ya mas Oke mas jadi saya sudah mempersiapkan kata pertama Saya cek dulu sudah benar atau belum Oke sesuai dengan contekan pemirsa Nah ini klu yang pertama sudah pasti adalah kopi Terus klu yang kedua adalah air Dan sudah ada huruf C sama N di belakang Berarti benar mas Berarti benar kopi dan air Ameri Cino Ameri Cino Ameri Kano Tapi ini contekannya Ameri Kano mas Yang berarti yang paling bagus Saya tulis ya Ameri Kano Oh benar salah Gini ya Benar ya pemirsa Oke sudah oke Nilainya 10 nih Terus yang kedua Ini sudah ada huruf E N sama R Terus klu yang pertama adalah Kental manis Terus klu yang kedua Hanoi Rangkok, Hano, Thailand Hanoi, Hanoi, Hanoi Hanoi itu Vietnam kalau gak salah Vietnam berarti itu benar Apa nih Vietnam 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 trip Vietnam Vietnam Kalau trip itu bukannya perjalanan ya pak Vietnam Trip ya Sesuai contekan aja deh Bener Oke temuk tangan dulu Akhirnya bisa membawa pulang Satu unit motor Dalam bentuk brosur ya mas Oke Kita mungkin mau melanjutkan pertanyaan kita Mungkin ya Sebagai pertanyaan penutup pada perjumpaan kita hari ini Mungkin ada gak sih pesan atau tips Tips Kok jadi trips ikut-ikutan Tips untuk pemirsa di rumah yang ingin membuka kedai kopi Atau terjun di dunia kopi Ini ada tips dan triknya gak Tips dan triknya Tata pakai Semarang kopi Tata Semarang apa kopi Tips dan triknya banyak banget Kalau mau bikin usaha kopi Yang penting yakin dulu Jangan terlalu latah Bikin usaha kopi Karena banyak orang itu latah Dalam bikin usaha kopi Mentang-mentang lagi Up Terus akhirnya buka usaha kopi Padahal naik di gemati Burjo pun bisa ngasih kejuan Iya Nah yuk Model gede kalau usaha kopi Jadi Lebih sering sharing-sharing Sama siapapun Jangan terlalu Cepat Kesukis Sama omongan orang Kalau sebelum usaha kopi Begitupun Jadi Beberapa kali Vendor Kalau mau pakai jasa kopi Itu pasti tak bilangnya dulu Berpikir Yang matang Kalau memang oke Nanti ya wis Digarap kopinya Tapi kalau memang Masih Sebatas Pengen menyalurkan harta Dan cuman buat Raktek cuci uang Menurutku Mending gak usah deh Oke gitu Jadi memang Lebih banyak sharingnya juga ya mas Lebih banyak membuka ilmunya juga Oke terima kasih mas Rizky Dari Semarang Kopi Pastinya pemirsa di rumah juga Jangan lupa Kalau mau belajar Bisa langsung ke mas Rizky ya Gak terasa Udah 30 menit Perjumpaan kita hari ini Saya harus Pamit undur diri dulu Sama mas Rizky Dan pemirsa di rumah Dan bagi pemirsa di rumah Juga Jangan lupa Saksikan episode Episode Breaktime selanjutnya Saya Chandra Tama Dan kru yang bertugas Pamit undur diri Sampai jumpa Di breaktime selanjutnya Karena siap komunitas punya cerita PEMBICARA 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 Terima kasih.